Perlakuan kurang pantas dialami winger Real Madrid, Vinicius Junior. Ia dihina menerima cercaan rasial dari penonton saat laga Los Blancos melawan Valencia. Pada laga tersebut, Vinicius Junior mendapatkan perlakuan rasial dari para sporter Valencia. Cukup banyak dari sporter LC membuat gerakan monyet untuk menghina Vini. Tanya itu saja penyerang Valencia, Hugo Duro, juga sempat memegang leher Vini dengan kasar. Hal tersebut membuat Vinicius Junior kesal dan memukul wajah Hugo Duro sehingga dirinya harus mendapatkan kartu merah di penghujung laga. Vini merasa korban rasis di Liga Spanyol justru mendapatkan hadiah dengan kartu merah yang didapatkannya. Dirinya pun merasa kecewa dan menganggap Liga Spanyol bukanlah tempat nyaman untuk bermain sepak bola. Setelah kartu merah tersebut, Vinicius membuat gestur angka 2 yang mengejek Valencia akan terdegradasi ke divisi segunda pada musim depan. Aksi finish tersebut dianggap sebagai bentuk balasan kepada para fans Valencia yang meneriak kenya monyet sejak turun bus hingga pertandingan. Kekecewaan juga dilontarkan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti yang sangat marah dan kecewa kepada La Liga. Ia menganggap sudah sepantasnya di era 2023 kasus seperti ini tidak ada lagi. Dalam laga ini Real Madrid menelan kekelahan 0-1. Satu-satunya gol Valencia dalam laga tersebut dicetak Diego Lopez pada menit ke-33.